Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kretu bagaimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman sehat selalu ya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama Mishyani Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari bersama-sama membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman kita simak bersama-sama ya Teman-teman minggu lalu kita sudah belajar Al-Quran Surah Al-Asr Hari ini kita akan belajar kembali Al-Quran Surah Al-Asr Teman-teman sebelum mendengarkan penjelasan dari Mishyani Mishyani punya tiga pertanyaan nih Siapa yang bisa menjawab ya Pertanyaannya yaitu Apa arti dari Surah Al-Asr? Ya arti dari Surah Al-Asr yaitu waktu Kemudian pertanyaan yang kedua Terdiri dari berapa ayat Surah Al-Asr? Ya Surah Al-Asr terdiri dari tiga ayat Kemudian pertanyaan yang terakhir Termasuk kelompok apa Surah Al-Asr? Ya Surah Al-Asr termasuk kelompok Surah Makiah Kenapa termasuk ke dalam kelompok Surah Makiah? Ya karena diturunkan di kota Mekah Teman-teman masih ingat tidak Bacaan Surah Al-Asr? Ya pasti teman-teman masih ingat ya Mari kita baca bersama-sama kembali ya Beserta artinya Yuk diawali dengan membaca Basmalat terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Wal-Asr Artinya demi masa Innal insana lafi husri Sungguh manusia berada dalam kerugian Illal lazina amanu Wa amilus solihati Watawasawbil haki Watawasawbil sober Artinya kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati Untuk kebenaran Dan saling menasehati Untuk kesabaran Saudakallahul azim Misiani akan menjelaskan Memahami Surah Al-Asr Surah Al-Asr Menerangkan pentingnya waktu Kerugian yang akan didapatkan Jika waktu tidak digunakan dengan baik Nah teman-teman Jadi jika kita tidak menggunakan waktu dengan baik Maka kita akan mendapatkan kerugian Jadi teman-teman harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin Kerugian ada beberapa macam Ada kerugian mutlak Ada pula yang sebagian Kerugian mutlak adalah Kerugian di dunia dan akhirat Di dunia mendapatkan kesengsaraan Kebingungan dan tidak mendapatkan petunjuk Kemudian ada pun di akhirat Di akhirat mendapatkan neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala Meratakan kerugian kepada semua manusia Kecuali orang-orang yang beriman Beramal soleh Saling menasehati Untuk kebenaran Dan saling menasehati Untuk kesabaran Nah teman-teman Jadi kita harus menggunakan waktumu dengan sebaik-baiknya Dan ingatkan jika temanmu salah Kalau ada teman yang salah Kita bisa menasehati dengan baik Teman-teman Sekian penjelasan materi dari Misiani Sampai di sini Apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan Boleh tanyakan langsung kepada Misiani Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan Soal latihan bab 6 Halaman 83 dan 84 Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan Teman-teman boleh minta tolong kepada Ayah dan Bunda Untuk mengirimkannya kepada Misiani Selamat mengerjakan teman-teman Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Yerobil alamin Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa kembali Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati selamat menikmati